Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah, pada kisah kali ini akan mengisahkan, 5 perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Tak hanya Ramalan Jayabaya, banyak masyarakat di Pulau Jawa, mempercayai adanya perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Sabdo Palon, jin penjaga Pulau Jawa, membuat perjanjian dengan Syekh Subakir, yakni ulama yang menyebarkan agama Islam. Namun jika Syekh Subakir tidak menepatinya, Sabdo Palon akan membuatkan goro-goro di masa yang akan datang. Lantas, syarat apa yang diberikan Sabdo Palon kepada Syekh Subakir? 1. Jangan ada sistem pemaksaan masyarakat untuk memeluk agama Islam. 2. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam, atau ada kearifan lokalnya. 3. Jika nanti mendirikan kerajaan Islam, maka, ratu pertama harus dari darah campuran. 4. Jangan jadikan Jawa menjadi orang Arab, karena kearifan suku Jawa harus tetap dilestarikan walaupun sudah ada unsur agama yang masuk ke sana. 5. Jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung. Maka aku akan datang lagi, ingat itu. 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro, atau bencana. Baik, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah, sekian dulu kisah dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan kisah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron Terima kasih.